Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anggabu Gwilasaputra di JTKID dan saya ucapkan sempat bergabung untuk kalian yang baru menemukan channel ini ya dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, untuk kalian yang baru bergabung jangan ragu langsung saya tekan tombol subscribe-nya agar kalian dapat notifikasi jika ada pembelauan dari channel JTKID lebih ini adalah channel yang tepat untuk kalian, jadi saya minta untuk subscribe-nya karena subscribe itu adalah gratis ya untuk kalian dan pastinya bermanfaat untuk channel ini dan juga bisa men-support channel JTKID supaya makin berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat untuk kalian oke, di samping ini sudah ada PG Atar RX 560 yang mana akan sedikit saya review ya jadi RRK 560 ini adalah RRK PGA Kat dari AMD tentunya yang mana PGA ini datang dari Biosana nah disini saya dikirimi oleh pribadi ya, oleh diri sendiri, saya beli sendiri ya jadi PGA ini dibeli ya, belum ada yang support channel ini jadi ini harus beli sendiri jadi disini saya ingin mereview PGA ini yang mana mungkin ini PGA di pasaran yang mungkin sedikit banyaknya kalian bisa temui ya gimana Bioscar Gaming ini ya dari segi bentuknya terlebih dahulu nih dari segi desain boxnya ya mulai dari boxnya dia namanya baru ya, cukup bagus jadi desainnya juga cukup simpel disini seperti apa nih ya, seperti gambar mobil atau apalah saya kurang tahu nih ya tapi cukup standar ya dan ada tulisannya disini Radeon RX 560 4GB tapi disini kalau kalian perhatikan gak tau kenapa seperti tempelan speaker ya jadi kan kalau ini tulisan langsung screen ya screen dari box dusnya itu ya tapi kalau untuk apa namanya untuk jenis PGA-nya ini rasa pakai sticker gitu ya juga sama di sampingnya ya ya tapi gak apa-apa yang penting isinya betul-betul RX 560 gitu hal yang tidak ini bukan PGA fake gitu ya karena mereknya jelas biostar gitu jadi daripada kalian beli PGA-PGA yang fake gitu yang mereknya gak jelas ya mending beli biostar yang harganya juga cukup low budget ya nah lalu di bagian belakang disini saya mulai di bagian belakang ya di bagian belakang sini jadi di bagian belakang sini mungkin sedikit perlu yang saya sampaikan disini ada minimum spec atau minimum system requirement ya dimana disini tertulis minimum system requirement-nya ada PCI Express compliant motherboard with 1 x16 graphics slot ya dan ini perlu diperhatikan jadi ini tertulis disini minimum 450W for greater system power supply jadi minimum untuk kalian menggunakan PGA ini minimumnya adalah 450W jadi jangan sampai di bawahnya ya nanti akan berefek juga atau berpotensi kepada keskabilan untuk unitnya sendiri ya karena kalau sudah tertulis 450W ya kalian ikuti 450W gitu ya ini di belakangnya sih kayak gini ya tertulis di bagian belakangnya lalu minimum 4GB of system memory dan recommended-nya 8GB jadi bagusnya ini untuk opisi kalian itu menggunakan minimal 4GB RAM bagusnya 8GB RAM gitu ya dan disini support operating system seperti Linux atau Windows 7 Windows 10 ya untuk jama sekarang biasanya sudah rata-rata menggunakan Windows 10 ya karena lebih stabil juga lebih enak juga untuk gaming gaming biasanya lalu disini tertulis juga 64-bit operating system required jadi pakailah juga Windows 10 misalkan yang 64-bit gitu ya ini require-nya disini seperti itu dan si amd.com untuk atau be ready for more information nah itulah di belakangnya ya di 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 Taiwan headquarter oh ini kantor yang di Taiwan ya China ya berbahasa China juga ada ya di oh ini ini ya kantor-kantornya ya ada di Taiwan ya di China di Amerika USA dan di Netherlands ya jadi ada beberapa disini ya tertulis nah lalu kita langsung saja mungkin ya untuk membuka atau unboxing kira-kira di dalamnya itu seperti apa sih ya nah kalau misalkan kita lihat disini yang pertama kita buka nah seperti ini ya tampilan dibuka dibuka dibalut dengan warna hitam jadi seperti kemudian atau gaming warnanya hitam gitu nah ini halangnya lalu kalau misalkan kita buka lagi kita langsung dihadapkan dengan unit PGA gitu ya gitu ya dengan unit PGA langsung kita buka ini ada unit PGA kita selain unit PGA disini ada apa lagi ada quick install guide jadi ada buku manualnya ya buku manualnya ya ini yang biasanya jarang dipakai selalu jarang dibaca ya apalagi disini buku manualnya ada bahasa Cina ya tapi ada bahasa Inggrisnya sih bahasa Spanyol bahasa Inggris bahasa Perancis gak ada bahasa Indonesia ya minimal bahasa Inggrisnya oke lanjut lagi lalu di dalam boxnya ada apa lagi ya oh kosong ya jadi hanya seperti ini aja tuh kosong ya kita kosong lagi oke kita kita menuju kepada unitnya ya unitnya kita langsung lagi unitnya ini adalah unitnya segi A baru ya tapi disini tidak persegel biasanya ada segel kuning gitu ya ini juga tidak ada segelnya jadi dari sana gak persegel ya ya salah ini juga sama gak persegel hanya seperti ini aja biasanya untuk PGA baru ada segelnya oh ini ada perekat tapi perekatnya udah 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 kan menempel ya oke kita langsung lihat PGA-nya nah ini ada unit PGA-nya biasanya sih untuk perekat yang ini terbuka biasanya dibuka untuk memasangkan memasangkan label garansi biasanya seperti itu untuk memasangkan label garansi kita lihat ya betul ya disini ada label garansi dimana tertera anal pembelian bulan pembeliannya dan ini itu bergaransi 2 tahun ya info dari penjiwanya ini bergaransi 2 tahun jadi masih cukup oke ya oke lagi kita kita bahas lagi dari unit PGA-nya disini kebetulan disini PGA yang saya dapat disini adalah PGA yang memiliki dual fan jadi sudah ada dual fan di seri ini itu ada dua ya ada yang single fan dan ada dual fan tapi saya disini ada dapet yang dual fan dan untuk catching-nya sendiri hitting-nya sendiri disini berwarna hitam ya kalau kalian bisa lihat ini berwarna hitam biasanya kan hitting-hitting-nya warnanya warna aluminium gitu ya warna silver gitu ini besinya warna hitam jadi black gitu ya misalnya itu ya gaming aja gitu ya dan untuk desain fan-nya ini cover fan-nya ini ya dibalut hitam dan merah dan terlihat plastiknya itu seperti plastik murah ya menurut saya nah dan untuk di bagian belakang disini di bagian belakang disini board-nya ini sebetulnya pendek ya tapi karena disini memiliki dual fan kedua fan terus sisanya tuh kayak ditambah sama extend plastik gitu ya kayak gini ya jadi kelihatannya panjang padahal board-nya cuman sampai ya satu setengah fan-nya ada disini ya di tengah-tengah board-nya itu ya cuman panjang ini ya dan untuk konektivitasnya untuk port-nya sorry untuk port-nya disini terdapat tiga port ya yang mana port yang pertama itu di paling bawah itu ada ada DPI ada juga HDMI satu HDMI dan satu display port ya ini cukup tangga juga misalnya juga kalian cukup yang pakai dua monitor misalkan satu HDMI tapi satunya bisa menggunakan display port atau DPI kalau misalkan monitornya HDMI dua-duanya ya kalian bisa menggunakan salah satu dari kedua ini lalu menggunakan conversor misalkan kalian mau dual monitor ya nah ini untuk PGA-nya tampilannya seperti ini jadi ini menurut saya sih ya cocok untuk kalian yang pengen beli PGA baru low budget harga yang didapat saat video ini dibuat yaitu sekitar 1.405.000 rupiah ya harga ini adalah harga yang tergilang cukup murah cukup cocok juga dikansong pelajar misalkan gitu ya untuk mendapatkan PGA yang baru kalau misalkan kalian agak ragu membeli PGA-PGA yang sekser dan ini bisa menjadi pilihan performanya juga masih cukup baik untuk di 2020 ya masih bisa lah menjalankan game-game kompetisif jaman sekarang atau misalkan game-game di 2020 masih bisa ya nanti kita lihat performa untuk biasa RX 560 langsung saja kita lihat terlebih dahulu kira-kira performa RX 560 ini seperti apa seolah-kira kita semua video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati